Pebersaf polisi anti-huruhara pada Rabu 5 Mei menembakkan gas air mata dan meriam air ke pengunjuk rasa di Bogota selama hari ke-8 demonstrasi anti-pemerintah nasional. Sebelumnya, pada unjuk rasa hingga malam hari kerumunan orang menyerang kantor polisi di Bogota. Banyak pengunjuk rasa yang menyerukan pebubaran polisi anti-huruhara esmat, tetapi beberapa mengatakan mereka tidak menyalahkan masing-masing petugas. Dalam sebuah video pada hari Rabu, Duk mengulangi tuduhan pemerintah bahwa mafia penyelidupan narkoba berada di balik vandalisme dan penjarahan dan mengatakan lebih dari 550 penangkapan telah dilakukan. Kantor wali kota dalam sebuah pernyataan selama protes malam ke-7 pada hari Selasa, 30 warga sipil dan 16 petugas polisi di Bogota terluka. Lebih dari dua kantor polisi Bogota mengalami kerusakan dalam semalam dan tiga lainnya hancur. Pemerintah juga mengatakan, dalam satu serangan, kerumunan mencoba untuk membakar hidup-hidup 10 petugas polisi dengan membakar sebuah stasiun. Dari Bogota, Kolombia, kontributor Nusantara TV melaporkan.